Intro Sekretaris Daerah Aceh Takwallah menyerahkan 3 unit sepeda motor Honda Beat kepada 3 orang pemenang Undian Tahunan Palang Merah Indonesia Banda Aceh yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2021, Rabu 16 Juni 2021. Pendarikan Undian yang berlangsung di halaman UDD PMI Banda Aceh itu didedikasi untuk masyarakat umum sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang secara sukarela telah mendonorkan darahnya di PMI Banda Aceh. Ketiga pemenang Undian tersebut menerima langsung hadiah sepeda motor dari Sekda Aceh. Tiga orang penerima hadiah tersebut yakni Usmanidar, 31 tahun, asal Lamjameh, Ardiansyah, 36 tahun, asal Deah Gelumpang, dan Alif Al-Fayed, 23 tahun, asal Piyung Montasik. Ketua PMI Banda Aceh Kamaruz Zaman Hakni mengatakan, pelaksanaan undian pada tahun ini cukup spesial, karena diundi serta diserahkan langsung oleh Sekda Aceh Takwallah. Ia menyebutkan, tiga unit sepeda motor itu merupakan hasil sumbangan dari mitra PMI, yaitu PT Anugrah Rezeki Bersama Indonesia, PT Karindo Al-Kestron, dan PT Abot yang diberikan untuk menghargai para pahlawan darah Banda Aceh. Ia berharap melalui undian ini akan memantik semangat baru bagi masyarakat untuk donor darah. Sementara itu, salah satu penerima hadiah undian sepeda motor, Alif Al-Fayed, mengaku sangat berterima kasih kepada PMI Banda Aceh lantaran telah menambah semangat dan motivasinya untuk selalu melakukan donor darah. Kali ini, dan apa yang disampaikan diberikan oleh para pendonor ini, dari pendonor untuk pendonor. Dari pendonor sepeda motor, untuk pendonor darah. Ini boleh berwantasan, mudah-mudahan, dan tidak pernah disangka-sangka, malah ini ada yang tidak percaya, hari ini Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, atas izin Allah SWT, ini yang kita dapatkan. Kemudian lagi, semoga ini juga akan menjadi para pendonor sukarela kita, para pahlawan kita, dan mohon maaf yang belum beruntung untuk kali ini. Jangan takut karena donor darah itu tidak sakit, dan membuat kita lebih sehat. Habis itu dapat hadiah lagi kalau rejeki, kan? Nah, jadi kita bisa membantu semua orang tua, yang mungkin yang lebih membutuhkan karena sering sakit, orang kesilakaan, pokoknya semuanya bisa jadi donor darah itu. Terima kasih telah menonton!